Kebijakan politik etis Belanda Pengaruh terhadap pendidikan di masa kolonial Halo semuanya, dalam video kali ini kami akan membahas kebijakan politik etis Belanda di Indonesia yang meliputi sejarah politik etis dan para tokoh dibalik kebijakan balas budi serta pendidikan pada masa kolonial Politik etis difokuskan untuk membangun irigasi, menyelenggarakan emigrasi, dan memberikan pendidikan bagi bangsa Indonesia Di balik seluruh sistem program yang dilaksanakan, sistem pendidikan dalam kebijakan politik etis Belanda memiliki dampak besar bagi pergerakan perubahan nasional Sejarah politik etis Pada tahun 1830, seorang gubernur jeneral Hindia Belanda, Johannes van den Bosch, mengeluarkan perintah kepada rakyat Hindia Belanda yang dikenal sebagai kultur stelsen Namun, dalam pelaksanaannya terjadi berbagai penyimpangan yang menyelengsarakan rakyat sehingga kebijakan tersebut biasa disebut dengan tanam paksa Pada tahun 1870, terjadi penghapusan sistem tanam paksa akibat dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Gula Tetapi, hal ini tetap tidak menutupi eksploitasi terhadap rakyat Hindia Belanda Oleh karena itu, muncul berbagai kritik mengenai kesenjangan terhadap rakyat peribumi Di bidang sastra yang terkenal, terdapat buku berjudul Max Havlar, ditulis oleh Multatuli yang secara garis besar menceritakan tentang penderitaan rakyat Hindia Belanda terhadap sistem tanam paksa Pada tahun 1887, muncul kembali kritik dari kaum artis melalui tulisan koran The Lokomotive yang ditulis oleh Peter Browsehoff saat ia sedang melakukan perjalanan keliling Jawa Kemudian, Konrad Theodor van de Venter, atau yang biasa disebut van de Venter, juga menulis karangan berjudul Ein Eirisch School tahun 1899 Melalui majalah The Hits dan mengelumukakan pendapatnya agar pemerintah Belanda lebih memperhatikan kesejahteraan martabat peribumi Pada tanggung 17 September 1901, melalui pidatonya, Ratu Wilhelmina dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah Belanda memiliki panggilan moral terhadap kaum peribumi Hindia Belanda Kebijakan ini berfokus pada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi yang disinyalir melalui tiga program yakni irigasi, transmigrasi, dan pendidikan Siapa saja tokoh yang berperan dibalik politik etis? Kebijakan politik etis dilandasi munculnya oleh beberapa tokoh antara lain Peter Browsehoff, wartawan Koranda Lokomotif, seorang politikus Konrad Theodor van de Venter, dan Mr. Jack Henry A. Bendanon Peter Browsehoff Browsehoff merupakan pionir dalam melahirkan politik etis di Indonesia Awalnya, redaksi koran yang didirikan pada tahun 1851 di Semarang, yang bernama Semarang News and Advertising Blood yang kemudian 12 tahun kemudian diubah menjadi The Lokomotif setelah berita besar-besaran mengenai rencana pembangunan jalur kereta api di Semarang Tahun 1887, ia melihat secara langsung ketersiksaan pribumi dari sistem tanam paksa ketika ia melakukan perjalanan keliling Jawa Sejak saat itu, The Lokomotif mulai berubah haluan menjadi kritik terhadap kebijakan pemerintah Di koran tersebut, Browsehoff menyediakan forum tersendiri bagi kritikus kebijakan pemerintah lainnya Konrad Theodor van Deventer Ia adalah salah satu politikus terkenal yang juga menjadi pencetus politik etis Pada tahun 1899, ia menulis dalam sebuah majalah The Hits yang berjudul N. Erischhult Pengertian Erischhult sendiri adalah hutang yang demi kehormatan wajib dibayar walaupun tidak dapat dituntut di muka hakim Ketika tahun 1911, surat-surat Kartini diterbitkan Deventer merasa sangat terkesan sehingga ia tergerak kepada menulis sebuah resensi yang panjang untuk memperluas cita-citanya yang mirip dengan Kartini yaitu mengangkat bangsa pribumi dan memperjuangkan emansipasi mereka Melalui surat-surat terbitan Abendanon, keluarga Deventer meletakkan minat terhadap cita-cita Kartini Pada tahun 1913, keluarga Deventer membangun yayasan Kartini dan membuka sekolah lain bagi putri-putri pribumi setelah Deventer meninggal MRJH Abendanon Abendanon datang ke Hindia Belanda pada tahun 1900 Ia ditugaskan oleh Belanda untuk menerapkan politik etis Ia mendapatkan banyak nasihat dari teman sehaluan politiknya, Snook Horro-nya Seorang orientalis yang terkenal merencanakan strategi kemenangan Hindia Belanda dalam Perang Aceh Di bawah Abendanon, sejak tahun 1900, mulai berdiri sekolah-sekolah Baik untuk kaum priai maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah Yaitu sekolah Osvia Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan Raden Ajang Kartini Pada para teman-temannya di Eropa Buku itu diberi judul Dordalsternis Todlicht Yang berarti, Habis Gelap Terbitlah Terang Tabel di samping merupakan representasi sekolah kelas 1 Untuk anak-anak kaum bangsawan dengan lama sekitar 5 tahun Dan kebanyakan sekolah kelas 1 berlokasi di Pulau Jawa Selanjutnya, terdapat sekolah kelas 2 yang dibentuk Karena pemerintah Belanda tidak memiliki cukup dana untuk membuka sekolah kelas 1 Sekolah tersebut hanya bersifat teknis seperti membaca, menulis, dan berhitung Berikut adalah tabel sekolah kelas 1 dan kelas 2 pada tahun 1900 sampai dengan 1920 Lahirnya, politik etis merupakan titik mula perjuangan modern bagi rakyat Hindia Belanda untuk menumpas belenggu feodal Dengan adanya politik etis, akses pendidikan bagi peribumi untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu yang setara dengan warga Belanda pun terbuka Walaupun dalam praktiknya politik etis terjadi penyimpangan Seperti peribumi hanya menerima jenis pendidikan yang rendah karena tujuan awal Belanda adalah untuk memproduksi sumber daya manusia yang cakep dan murah Tetapi politik etis tetap berhasil melahirkan kemajuan di bidang pendidikan Pendidikan yang menganut sistem pendidikan barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa tutur yang digunakan di sekolah Juga menyebarkan nilai-nilai liberalisme barat sehingga berhasil membuat rakyat Hindia Belanda mengembangkan diri dan menyebarluaskan proses emansipasi Berbagai tokoh nasional seperti Sutomo serta Dr. Wahidin Sudiro Husodo dan pergerakan nasional di bidang pendidikan berhasil lahir akibat politik etis Di antaranya adalah Stofia dan Budi Utomo Sekian video kami mengenai kebijakan politik etis Belanda Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih